Saya ke polisi tentang cyberbullying, di mana seorang pejabat negara, seorang menteri disamakan dengan kursi kosong. Ada pelanggaran kode etik jurnalistik karena tidak berimbang. Tidak ada yang salah menurut saya. Pertanyaan-pertanyaan disebut menyedutkan. Kalau kami di HGC akan mengadvokasi, membela dalam kasus-kasus begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Medkom. Kembali kita dalam crosscheckmedcom.id bersama saya Indra Molana, diskusi akhir pekan. Ya, tentu saja sepanjang pekan ini yang menjadi sorotan adalah omnibus law cipta kerja. Tetapi selain topik itu, ada juga yang cukup mengejutkan dan juga menjadi sorotan, yakni pelaporan seorang jurnalis Natsua Sihab akan programnya mewawancarai Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan kursi kosong yang kemudian ini menjadi sorotan dan bahkan menjadi materi laporan begitu oleh seorang Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu. Menurut pelapor bahwa program dari Mata Natsua ini dinilai sebagai program yang mengandung unsur cyberbullying. Benarkah demikian? Bukankah ini sebagai produk jurnalistik dengan unsur show sebagai gimmick menjadi sah-sah saja sebenarnya? Kita akan diskusikan dan langsung saja kita crosscheck pada akhir pekan kali ini bersama dengan Ibu Silvia Devi Sumbarto yang merupakan Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu. Selamat pagi Ibu Silvia. Selamat pagi Mas, nama saya Silvia Dewi Sumbarto, Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu. Baik, Silvia Dewi Sumbarto, Devi Sumbarto ya Bu? Devi. Lalu ada Pak Asep Setiawan, anggota Dewan Pers. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi Mas Indra. Baik, nanti kita juga akan bergabung dengan Pak Abdul Manan ya, Ketua Umum Aji. Semoga bisa juga bergabung di tengah-tengah diskusi kita ini. Saya mulai saja langsung ke Ibu Silvia, ini yang kemudian membuat sorotan cukup, 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 apa namanya, cukup terang begitu ya kepada Ibu Silvia. Karena sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, lalu kemudian menyampaikan atau melaporkan seorang jurnalis Naswa Siap ke polisi terkait program Naswa Siap saat itu, yaitu menanti terawan, mewawancarai kursi kosong. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Kok tiba-tiba ingin melaporkan ini bagaimana Bu Silvia? Saya memulai dari, saya katakan kalau ini bukan karya jurnalistik Mas, bukan produk jurnalistik. Ketika bicara jurnalistik, ketika bicara wawancara, yang pertama, otomatis harus ada apa wawancaranya. Kedua, otomatis harus ada narasumber. Dan kemudian tema, ketika salah satunya tidak ada, apalagi salah duanya, itu otomatis saya pikir bukan produk jurnalistik atau karya jurnalistik. Dan pertanyaan-pertanyaan Mbak Najwa ini sangat menyudutkan Menteri Terawan. Karena beliau tidak hadir bagaimana bisa menjawab. Karena sebuah wawancara yang dibutuhkan adalah informasi. Bukan malah pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Dan di beberapa pertanyaan menyudutkan, sepertika Anda siap mundur Pak? Kemudian apakah Menteri Kesehatan di Indonesia ini adalah Menteri yang paling spesial? Dan sebagainya. Dan itu sangat menyudutkan sekali karena dokter Terawan tidak bisa menjawab. Karena tidak hadir. Ketika alasan Najwa diundang berkali-kali tidak hadir, itu adalah haknya Menteri Terawan. Dan kesalahan Najwa juga tidak mencari informasi yang benar. Karena panglima untuk pandemi COVID ini adalah Presiden Jokowi. Makanya waktu itu dibuatlah gugus tugas. Setelah gugus tugas, kemudian sekarang dibentuk namanya komite, Mas. Yang diketuai oleh Bapak Erick Thohir. Dan kemudian untuk perekonomian oleh Bapak Air Langga Hartarto. Jadi hal-hal demikian saya rasa untuk seorang jurnalis harus lebih telaten apabila tidak bisa mengundang. Silahkan diundang lagi dengan segala upaya dan daya. Atau bisa ke rumahnya atau ke kantornya atau apapun bentuknya. Tapi tidak dengan kursi kosong, Mas. Baik, kalau izin saya menambah terus ya pertanyaannya Bu Sylvia ya. Jadi dalam sebuah apa namanya tayangan itu juga disampaikan tayangan lanjutannya. Kalau tidak salah oleh Mbak Nacwa begitu ya. Bahwa pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab oleh Pak Terawan. Dimanapun untuk jadi pertanyaan ini sebenarnya bisa juga seperti wawancara jarak jauh misalnya bayangan saya. Pertanyaan dilemparkan sehingga Pak Terawan dimanapun bisa menjawabnya dan menyampaikan jawaban-jawaban itu secara direkam dan lain sebagainya. Dan apakah itu tetap dianggap sebagai sebuah bullying begitu menurut Ibu Sylvia? Ya, kembali lagi kepada niat sih, Mas. Niat awalnya ketika dokter Terawan tidak bisa datang, dokter Terawan kemudian mengirim dirjennya akan tetapi ditolak. Cuma saja di situ ada unsur pemaksaannya. Seolah-olah dokter Terawan harus wajib datang. Dokter Terawan ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bukan Menteri Kesehatan Mata Nacwa, Mas. Jadi enggak harus patuh begitu ya? Enggak harus patuh. Iya, jadi dalam kondisi pandemi COVID yang sekarang ini sedang besar sekali dampaknya kepada masyarakat, sebagai Menteri Kesehatan beliau mempunyai skala prioritas. Mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Demikian, Mas. Mana yang didulukan dan mana yang tidak perlu dihadiri. Begitu ya menurut Ibu Sylvia begitu. Tapi ketika kemudian Menteri memilih untuk tidak hadir dan lain sebagainya, tetapi kemudian ada program yang membuat show tersendiri, menurut Anda itu adalah sebuah bullying begitu ya? Betul, Mas. Betul. Baik. Saya bergeser ke Pak Asep ya, sebelum nanti kembali ke Bu Sylvia lagi. Pak Asep, setelah kemudian, apa namanya, Bu Sylvia yang melaporkan ke polisi, malah polisi kemudian membawanya ke Dewan Pers, mengarahkan ya, mengusulkan atau memberikan arahan Bu Sylvia kepada Dewan Pers. Bagaimana kemudian sikap Dewan Pers melihat, sudut pandang Dewan Pers melihat, apa namanya, kasus dalam program Mata Natsua ini? Pertama, terima kasih Mas Indra ya. Kami di Dewan Pers kan, apabila ada produk pers yang bermasalah, biasanya melalui forum pengaduan, atau komisi pengaduan. Nah, sejauh ini, kami menerima informasi, pihak yang mengadu ini baru konsultasi, kalau tidak salah. Jadi secara dokumentasi, kami belum menerima pengaduan dari pihak pengadu, walaupun sebetulnya sangat mudah ya, mengadu itu kita tinggal mengakses di website-nya, kemudian cantumkan namanya, apa keberatan terhadap produk pers yang diadukan. Itu posisi sampai sekarang, oleh karena itu memang ada beberapa pendapat, dan berbagai pendapat di kalangan publik, maupun Dewan Pers sendiri terhadap kasus ini. Kalau dari Pak Asif sendiri, melihatnya seperti apa Pak? Dalam sebuah show, misalnya, melakukan hal yang semacam itu, mengundang tetapi tidak hadir, kita tidak hanya bicara satu kasus Pak ya, ini kita bicara umum saja, supaya kita bisa punya gambaran. Ketika nanti dalam sebuah show, mengundang seorang narasumber, tapi narasumbernya menolak datang, lalu dibuatkan oleh produsernya misalnya. Show semacam itu, ancara kursi kosong, dan lain sebagainya. Apakah secara etika jurnalistik, ini tetap on the track? Ataukah ada yang salah, kalau misalnya masyarakat umum, seperti Bu Sylvia, menyampaikan itu adalah sebuah bullying? Menurut pandang Pak Asep sendiri, bagaimana melihat ini? Kalau kita melihat produk jurnalistik, di dalam acara talk show, atau wawancara, atau investigasi, atau liputan biasa, memang di dalam kode eti jurnalistik, ditekankan bahwa pertama, harus berimbang. Berita itu harus berimbang. Ada juga itu pasal tiga, harus konfirmasi dan verifikasi, kepada kedua belah pihak. Kalau dalam kasus ini kan, satu orang itu ditanya tidak ada, maka itu kan sudah dinyatakan, ada pelanggaran kode eti jurnalistik, karena tidak berimbang. Ini kalau secara umum ya? Secara umum. Jadi, kalau orang melakukan wawancara dalam pencarian berita, maka dia pertama tentu harus akurat, dia harus berimbang. Kemudian tidak menghakimi. Kemudian ada juga disebut, tidak beritika buruk. Nah, kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka itulah yang disebut produk jurnalistik yang memang memenuhi syarat. Kalau dalam kasus, misalnya ada wawancara dilakukan imajiner, misalnya dan seterusnya, nah ini juga ada beberapa poin yang perlu dikaji di dalam kode eti jurnalistik ini. Begitu, Mas Indra. Oke, artinya kalau sebagai sudut pandang ini hanya sebuah show, sebuah gimmick misalnya, itu pun tetap menyalahi Pak Asep ya? Saya kira kalau itu dalam klasifikasi produk jurnalistik, tetap bahwa produk jurnalistik ini kan fungsinya kan menyampaikan informasi ya. Kalau informasi ini kemudian di kalangan wartawan yang tidak jelas mau apa, berarti kan tidak menyampaikan informasi dengan benar. Jadi kan harus kembali ke asas daripada fungsi veras ini adalah menyampaikan informasi ya. Kalau juga menyampaikan kritik sosial, tetapi kan di dalam kode eti jurnalistik sudah diatur bahwa harus berimbang, harus ada kedua belah pihak yang pro-kontra, itu kan wajar ya kalau di dalam perbincangan publik itu kan. Apalagi ini menyangkut kebijakan yang sangat penting misalnya. Nah, kalau misalnya begini Pak Asep, bahwa seseorang yang dianggap sangat penting dalam sebuah apa namanya, sebuah kondisi tertentu, apalagi posisi orang tersebut adalah pejabat publik yang sungguh dinyantikan oleh masyarakat secara umum, dinantikan kehadirannya, walaupun memang ini dalam konteks ini ada gugus tugas dan lain sebagainya ya, tetapi sebagai sebuah misalnya seorang panglima, seorang garda terdepan, salah satu garda terdepan dalam kondisi pandemi ini dinantikan oleh banyak pihak, dan kemudian sulit sekali dihubungi, sulit sekali untuk diminta konfirmasi, kemudian secara kreativitas media tersebut membuat acara seperti yang kita tahu dalam menanti terawan itu, apakah itu termasuk menjadi cara yang tetap tidak etis itu, ataukah itu hanya menjadi sebuah gimmick saja? Saya kira ada dua sisi ya Mas Indra di sini, pertama adalah dari sisi jurnalisnya, atau pers ya, bahwa dia berkewajiban tentu mendapatkan sumber asartu terhadap isu tertentu. Dalam pers, atau dalam kegiatan pers, apabila dia tidak mendapatkan sumber A1, maka dia harus mencari sumber A2, kira-kira begitu ya, A3. Jadi banyak jalan sebetulnya untuk mendapatkan informasi kepada narasumber tersebut, apabila narasumber menolak atau keberatan menjadi narasumber dalam sebuah pemberitaan. Apakah melalui dirjennya, melalui kahumasnya, banyak hal yang bisa digali di situ. Itu adalah tentu profesionalisme jurnalis ya, itu klasifikasinya. Biasanya juga begini Mas Indra, kalau memang sulit kan ada yang disebut dengan wawancara dadakan, jadi misalnya lagi jalan keluar gedung, langsung didatangi. Terhenti. Jangan akal wartawan ini, kan tidak langsung kemudian patah semangat. Nah pengalaman saya sebagai wartawan, begitu kira-kira ya. Kemudian yang kedua, sisi kedua, kalau narasumber itu adalah pejabat publik, tentu pers sangat menghargai juga, apabila pejabat publik itu juga membuka ruang bagi pers. Jadi ada dua sisi yang harus kita lihat. Jadi kalau pejabat publik di dalam pandangan saya pribadi, sebaiknya memang membuka juga ruang kepada pers untuk menjelaskan kebijakan publiknya, sehingga tidak terjadi misinformasi. Itu kira-kira Mas Indra saya melihat. Oke, saya ucapkan selamat bergabung Mas Abdul Manan, Ketua Umum Aji. Mas Abdul Manan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Indra. Iya, kita sudah ada Pak Asep ya, Anggota Dewan Pers dan Ibu Sylvia D. Sumbarto, yang Ketua Umum Meralawan Jokowi Bersatu, yang melaporkan sebuah program tertentu ya, kepada kepolisian yang kemudian diarahkan ke Dewan Pers. Tapi sebelum kembali ke Ibu Sylvia, saya ingin melihat sudut pandang Mas Abdul Manan sendiri dalam konteks ini, dalam konteks pelaporan oleh Ibu Sylvia, terkait program Mata Natswa begitu ya, kepada kepolisian. Apakah sebenarnya Mas Abdul Manan, bahwa yang dilakukan oleh jurnalis Natswa Sihab ini adalah sebuah bullying, seperti yang disampaikan oleh Ibu Sylvia, pencemaran nama baik juga, seorang menteri atau pejabat publik di negara ini. Menurut Mas Abdul Manan sendiri seperti apa? Ya, menurut saya apa yang dilakukan oleh Najwa Sihab dengan wawancara kursi kosong terawan itu hal yang biasa ya. Karena, apalagi ini kan televisi yang biasanya mengkombinasikan antara Jurnal Asma dan show. Dan, pasti kalau pertanyaannya, apakah atis melakukan tindakan yang ini mengkategorikan ini sebagai bullying, menurut saya ini lah, mungkin koridor yang harus dipahami dalam kasus ini adalah yang jadi obyek dari, kenapa, dari berita dari Najwa itu kan adalah Menteri Kesehatan Terawan. Dia pejabat publik yang digaji dari pajak uang rakyat. Jadi, dia harus punya kerelaan untuk menjadi sorotan. Kalau dia dibayar oleh perusahaan tertentu sih, kita nggak jadi soal. Begitu dia pejabat publik, dia berkurang privasinya. Jadi, memang tidak boleh, pejabat publik ini terlalu sensitif, karena dia digaji oleh uang rakyat. Dan, saya kira para pendukung Presiden dan juga pendukung Menteri harus menyadari itu. Dan, jangan terlalu protektif seolah-olah misalnya apa ya, dia tidak boleh diganggu. Ini kan bukan raja. Jadi, menurut saya, ini yang menurut saya agak berlebihan menurut saya. Kalau misalnya menganggap, karena saya baca lagi, setelah jadi kontroversi, saya buka lagi YouTube itu. Tayangannya ya? Tayangannya, menurut saya, apa ya? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah menurut saya. Pertanyaan-pertanyaan disebut menyedutkan? Menurut Mas Abdul mana? Setiap pertanyaan yang sifatnya menggali, sebagian besar pertanyaan wartawan kan rata-rata kalau pejabat publik, biasanya kan memang nadanya kan begitu. Menggali. Karena salah satu prinsip kita wartawan kan ya skeptisisme yang harus selalu menguji ucapan yang diseberikan oleh narasumber. Karena kita selalu mengasumsikan bahwa pejabat informasi yang kita terima itu belum tentu benar sampai terbukti itu benar. Itu kan karakteristik wartawan kan begitu. Kalau berbeda dengan karakter humas atau PR yang pasti tidak akan menanyakan hal yang membuat jengkel. Jadi saya kira konteks itu yang harus dipahami. Makanya kalau misalnya merasa ini disebut sebagai pelanggan apa? Kalau menurut saya membawa ke polisi ya berlebihan. Jangan menciptakan presiden orang bersuara karena kritis langsung dipolisikan. Nanti suatu saat Anda akan mengalami hal yang serupa kalau reziminya berganti. Makanya menurut saya yang kalau misalnya merasa apa ini pantas secara etik laporkan saja ke Dewan Pers. Ya. Sejauh ini langkahnya di Dewan Pers masih dalam proses konsultasi tadi ya Pak Asep ya? Ya betul. Kami menunggu lah. Ya. Oke. Baik. Bu Sylvia mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Manan ya dari AJI Asosiasi Jurnalis Aliansi Jurnalis Independen bahwa ini ya memang tugas jurnalistik yang seperti biasa saja Bu Sylvia kepada pejabat publik pertanyaan-pertanyaan memang harus menggali begitu sifatnya. Sementara dengan kursi kosong lebih pada show bukan tujuannya untuk membuli begitu ya Bu Sylvia silahkan Bu Sylvia. Selamat pagi Mas Abdul Manan pagi Bu Sylvia ya terima kasih atas tanggapannya jadi begini Mas Manan saya bukan jurnalistik ya saya hanya warga negara biasa yang kebetulan peduli akan negara ini ya sebagai jurnalis atau wartawan Mas Manan pasti tahulah unsur-unsur wawancara apa saja sih kan jelas ada pewawancara ada narasumber ada temanya dan ada pertanyaan-pertanyaannya ketika itu tidak ada kan namanya bukan wawancara atau produk jurnalistik Mas apalagi seorang pejabat negara dijadikan kursi kosong kemudian diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan itu kan sama dengan parodi Mas gitu di TV nasional ya jadi saya bertanya lagi kepada Mas Abdul Manan sebagai wartawan unsurnya apa itu saja dulu Mas dari tanggapan Mas tadi Mas bicara itu biasa saja bagaimana nanti jika apabila tapi saya kembali kepada unsur wawancara ini sendiri Mas terima kasih oke langsung ke Mas Manan ya mungkin dijawab boleh Mas Abdul Manan oke karena apa karena kalau misalnya ditanyakan apakah yang dilakukan oleh Narak Najwa itu memenuhi syarat minimal misalnya waktu sebuah wawancara dan kita melihatnya wawancara itu sebagai bagian dari proses jurnalistik kalau Ibu Silvia tahu bahwa wawancara itu kan bagian dari kerja jurnalistik bagian dari proses news gathering sama seperti ketika kita misalnya mencari data cuma ini mencari data melalui tanya jawab melalui wawancara melalui tanya jawab sama seperti kita misalnya pergi ke kantor kementerian kita minta data ini kita minta ini penjelasan melalui tanya jawab jadi kalau dalam proses news gathering itu kan kita bisa melakukannya dengan banyak cara tidak harus misalnya dengan ketika wawancara kita menggali dari narasumber kita juga bisa mendapatkan informasi tersebut dari cara lain yang penting informasinya itu dapat memang ketika kita news gathering kan kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita dapatkan itu yang kita harapkan secara penuh kita berharap mengejar narasumber 1, 2, 3 kadang-kadang kita mendapatkan cuma 5 misalnya dari 5 kita cuma dapat 3 dan dalam koridor jurnalistik ketika kita misalnya berusaha mendapatkan informasi dan ada satu sumber yang misalnya kita tidak mendapatkannya kita perlu menyampaikan apa usaha apa yang sudah kita lakukan sehingga kita tidak dianggap ini punya itibat buruk bagian dari coverboard saya tadi maksudnya ya mungkin ya mas Abdul Manan supaya untuk mendapatkan itu ditunjukkan makanya saya coba tanya memang apa yang usaha yang dilakukan oleh teman-teman dinarasi ini untuk mendatangkan Menteri Kesehatan lebih dari 5 kali dia berkirim surat dan sama sekali tidak mendapatkan tanggapan sama dengan kita wawancara orang konfirmasi kita telpon kita WA kita SMS kita datangi dan tidak mau menjawab itu kan sering juga kita hadapi begitu-begitu dan itu boleh kita sampaikan Mas Abdul Manan kami telah menghubungi begini begini begitu ya itu yang dalam pengertian saya dalam konteks kode etik jurnalistik kalau kita sudah berupaya melakukan konfirmasi dan upayanya menurut kita cukup serius itu yang menggugurkan bahwa dia tidak tidak layak disebut punya etika buruk dalam pasal satu kode etik jurnalistik kecuali kecuali kalau dia misalnya dia tidak berusaha menelpon atau menelpon cuma sekali baru sekali sumbernya tidak mau ya mungkin itu ada pertanyaan besar soal etik artinya sebenarnya mungkin garis bawahnya yang disampaikan oleh Mas Abdul Manan ini ketika seorang jurnalistik mewawancari kursi kosong itu sebagai bentuk menunjukkan kami sudah berupaya berkali-kali ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya kepada narasumber yang belum yang kemudian banyak tidak hadir itu banyak dikonfirmasi tapi tidak mau hadir itu menunjukkan kepada publik ini upaya-upaya yang sudah kami lakukan begitu mungkin Bu Silvia tapi tidak mendapat jawaban dari oleh Pak Menteri Kesehatan saat itu dan Pak Menteri Kesehatan juga diberi kesempatan untuk menjawab kapanpun dimanapun sebenarnya itu ada lanjutannya memang di program itu makanya kan saya kalau saya menekankan begini juga kan pertanyaan apakah apakah yang disampaikan ditanyakan oleh Najwa itu punya unsur kepentingan publik enggak sih karena itu kan tujuan dari jurnalisme pekerjaan wartawan kan itu menjalankan kepentingan publik jadi ketika dia bertanya itu bertanya mewakili perspektif publik dan saya kira kalau dia lihat pertanyaan-pertanyaannya itu kan pertanyaan petisi ada yang meminta Menteri Kesehatan mundur artinya memang yang ditunggu publik maksudnya kecuali yang disampaikan itu enggak ada faktanya itu mungkin baru bisa dipersoalkan membuat menyebarkan informasi bohong kepentingan sendiri oke baik Bu Silvia itu tanggapannya sebelum saya ke Pak Asep Bu Silvia silahkan Bu Silvia tadi satu lagi Bu Silvia saya titipkan pertanyaan tadi yang juga disampaikan Pak Abdul Manan bahwa Pak Terawan ini Menteri Menteri artinya pejabat publik disitu juga digaji dari pajak rakyat artinya sebenarnya soal privasinya itu juga harus sudah mulai dipertimbangkan juga bahwa publik boleh kemudian menggali-gali untuk soal kepentingan terutama terkait kepentingan publik jadi kepada para pendukung dan selainnya itu tidak harus terlalu protektif dalam konteks yang seperti ini juga begitu Bu Silvia ini wajar saja publik maksudnya untuk untuk kemudian mempersoalkan seperti ini tadi Mas Abdul Manan bicara dalam konteks jurnalistik ada yang namanya tanya jawab ketika ada yang bertanya ada yang menjawab kan begitu Mas nah ini kan ketika bertanya tidak ada yang menjawab karena memang narasumbernya tidak ada kan disitu dulu Mas Mas Abdul Manan mungkin saya tidak mengerti juga dengan jurnalistik dan sebagainya tapi saya pelajari undang-undang pers saya juga pelajari bagaimana menjadi pewawancara dan sebagainya disitu saja sudah miss sebenarnya ketika bicara tanya jawab ada yang bertanya ada yang menjawab nah ini cuma tanya-tanya dan tidak ada yang jawab-jawab-jawab itu tolong ditekankan nah kemudian kalau bicara katanya pejabat negara yang dibayar oleh uang kita uang pajak kita dan sebagainya itu betul dan berapa pejabat di negara ini banyak sekali dan ketika dan ketika bicara privasi ini kita tidak bicara privasi justru privasi itu adalah Najwa yang mengangkatnya kenapa baru lima kali loh wartawan gak boleh nyerah harus kejar ke rumahnya ke kantornya gitu loh atau yang tadi Bapak Nur apa Bapak Asep bilang ya ketemu di jalan juga bisa banyak cara maksudnya banyak cara tidak mesti harus kursi kosong itu penghinaan sekali gitu jangan sampai nanti boleh lah yang sekarang bersuara di media yang mengatakan saya tempurung atau goblok tolong dan sebagainya saya tidak masalah itu bagi saya sudah biasa akan tetapi tolong diingat bagaimana nanti apabila Anda yang ada di kursi kosong tersebut dan Anda yang di berondong pertanyaan dan di balik pertanyaan ini juga ada yang aneh sebenarnya Mas dengan sumber yang akurat contohnya menteri dari negara A menteri dari negara B mundur tapi bukan karena COVID coba cek lagi dong jangan sampai perbandingan perbandingan ini malah membutakan orang dan membuat orang percaya salah data maksudnya salah data jadi harusnya seorang jurnalis harus memakai data yang akurat ada kok di undang-undang pers harus data yang akurat jangan sampai orang tidak mengetahui contoh dirjen sudah dikirim ditolak dikabari di acara tersebut itu gak disampaikan ya menurut Bu Sylvia itu gak tepat itu ya gak tepat gitu Mas mungkin bisa tanya Pak Asep bagaimana itu tadi penjelasan Pak Asep juga benar oke sebelum ke Pak Asep saya nanya lagi Bu Sylvia saat saya agak kembali ke awal dikit ya apa yang kemudian buat Bu Sylvia ini harus melaporkan itu ke polisi apakah karena ketidaktahuan ini jalurnya misalnya ke Dewan Pers atau mungkin juga ke KPI karena ini sifatnya adalah show ya tayangan penyiarannya kenapa ke polisi apa apa yang membuat Bu Sylvia apakah karena ketidaktahuan jalur tadi atau sengaja ingin melaporkan ke polisi karena menurut mungkin menurut Bu Sylvia ini bukan produk pers gitu begini Mas saya ini sebelumnya sudah komunikasi satu hari sebelumnya dengan beberapa wartawan senior yang saya kenal dan memang saya paham sekali mesti ke Dewan Pers akan tetapi karena ini bukan produk jurnalistik Mas bukan karya Ibu menyadari itu meyakin itu ya dan akhirnya saya ke Polda Metro Jaya di Polda Metro Jaya saya tidak ditolak saya hanya ke SPKT kemudian diarahkan ke cyber dan di cyber kami diskusi cuma karena penghormatan kami kepada leg spesialis alias hukum yang khusus ini akhirnya kami diarahkan ke Dewan Pers ke Dewan Pers juga kami tidak mau sembarangan karena Dewan Pers ini adalah orang-orang yang mumpuni di bidangnya dan undang-undang pers dibuat dengan sangat baik dan sangat serius sehingga saya pun membuat surat harus serius mas bukan saya belum mengajukan tapi ada beberapa poin yang saya harus pertimbangkan tidak menyinggung siapapun kemudian apakah bersambungan dengan apa yang saya laporkan dan sebagainya dan sebagainya dan surat sudah siap kok mas surat sudah siap hanya tinggal kami kirimkan saja oke baik sekarang minta saya minta sudut pandang Pak Asep Pak Asep silahkan Pak Asep baik terima kasih Mas Indra saya melanjutkan tadi ya mengenai kasus khusus ya kalau tadi saya menjelaskan secara umum kaedah-kaedah jurnalistik itu seperti itulah liputannya ya kalau dalam kasus khusus yang menyangkut Mata Najwa backgroundnya adalah seperti ini Bapak Mata Najwa seorang wartawan jurnalis kemudian juga produsernya jurnalis dan saya juga melakukan verifikasi administrasi dan faktual narasi TV itu adalah perusahaan pers oleh karena itu selayaknya kalau menurut pendapat pribadi saya seorang jurnalis dan perusahaan pers tentu akan memproduksi adalah produk pers begitu kira-kira kalau pemahaman saya apakah produk pers itu ada di televisi nasional apakah itu dimunculkan di platform digital atau di website itu semua adalah ranah memang produk pers nah yang kedua produk pers ini tentu ada syarat-syaratnya kalau itu memenuhi kode etik jurnalistik kita sebutkan kami dalam pengaduan ini kemarin dan hari ini juga jam 10 ada pengaduan selalu dalam produk pers itu harus ada memang yang disebut coverboard sun kami pernah menemukan ini Bu Sylvia ada sebuah perusahaan pers memproduksi berita laporan tetapi memang Pak Menterinya itu tidak dihadirkan di situ oleh karena itu kemudian Pak Menterinya mengadu kepada kami melalui dirjennya dan akhirnya kami menengahi dan salah satu solusi yang di tengahi dan kami harapkan di dalam penyelesaian pers ini Mas Indra adalah Pak Menterinya memberikan keterangan sesuai dengan apa yang kemudian dimunculkan oleh perusahaan pers itu jadi itu salah satu Bu Sylvia kami sebut ini sebenarnya hak jawab hak jawab hak koreksi kalau baru hak minta maaf jadi bisa saja pengadu itu meminta maaf ini tidak benar seperti tadi yang mundur di sana ini kan tidak benar informasinya tapi juga hak jawab ini loh jawaban kami apakah jawaban itu bisa disampaikan tertulis apakah jawaban itu bisa disampaikan langsung itu kan kebijakan daripada kedua belah pihak di dalam penyelesaian pengaduan jadi sebetulnya seperti Mas Manan tadi bilang memang unsur-unsur wartawan untuk kreativitas untuk menanyakan memang itu ada tetapi kami di Dewan PES dalam proses ada produk PES yang disengketakan kembali kepada kode etik jurnalistik dan itulah kami menimbang dengan satu tim apa yang menjadi kekurangan apa yang menjadi kelebihan dan apa yang belum terpenuhi kira-kira begitu Mas Indra tapi Bu Sylvia ini tetap membawanya dengan kesadaran yang sebenarnya bisa membawa ini kepada Dewan PES sejak awal tetapi memilih kepada kepolisian artinya memang ada niatan untuk ini bukan persoalan sengketa PES begitu ya Bu Sylvia sebenarnya bukan soal niatan sih Mas tapi ada beberapa kondisi yang saya pertimbangkan Dewan PES memang saya langsung baca undang-undang PES dan sebagainya dan saya pelajari banyak sekali memang yang dilanggar menurut saya sebagai orang awam yang membaca produk ini dan kemudian kalau saya ke PODA yang seperti tadi saya di awal ini bukannya produk jurnalistik karena sebagai wawancara harus ada narasumber harus ada wawancara dan tema dan pertanyaan Anda tanya-jawab kan begitu akan tetapi saya ke polisi tentang cyberbullying dimana seorang pejabat negara seorang menteri disamakan dengan kursi kosong kemudian diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebagian itu tidak benar atau tidak akurat demikian Mas oke tapi Bu Sylvia setelah ini kemudian polisi mengarahkannya kepada Dewan PES menurut Anda itu sudah cukup menjawab atau tidak itu kalau saya ikuti saja prosedur yang baik Mas ketika harus ke Dewan PES ya saya ikuti ke Dewan PES dan ketika Dewan PES nanti menjawab surat resmi dari kami ya kami akan hormati juga Mas begitu jadi tidak ada pemasangan saya tidak ada masalah dengan Najwa kenal pun tidak ya bahkan saya penggemar Najwa semenjak dahulu kala seperti di awal saya bilang saya ini perempuan dan saya suka perempuan cerdas seperti Najwa akan tetapi perlakuan Najwa di televisi membuli seorang menteri yang notabene sedang menteri kesehatan yang dalam keadaan pandemi ini adalah suatu hal yang luar biasa menurut saya terima kasih tapi saya kira kita sesama warga negara sebaiknya mengurangi tradisi menggunakan hukum karena itu itu bisa tradisi lapor-melapor pidana itu saya kira sebaiknya bukan tradisi yang layak dikembangkan karena suatu saat itu akan berbalik ke kita dan jadi kita jangan membangun presiden-presiden yang tidak perlu yang itu akan menjadi template bagi orang lain melakukan hal yang serupa di masa mendatang dan saya kira saya akan hormat kalau Bu Silvia menuliskan prosesnya ini ke Dewan Pers jadi kita menyerahkan saja ke Dewan Pers untuk menilai ini dari aspek etiknya saya kira itu lebih baik Pak Asep tapi memang di Dewan Pers sedang diproseskah karena beberapa pandangan juga kalau tidak salah saya terakhir mendapat infonya ini malah akan mau dilimpahkan kepada KPI begitu Pak jadi begini Mas Indra kalau produk pers itu memang undang-undang pers mengatur memang Dewan Pers tanahnya semua produk pers ini adalah ditimbang nanti dalam pertikaian atau perbedaan pendapat itu atau pengaduan dengan standar kode etik jurnalistik sehingga nanti hasil produk pengaduan itu adalah berupa hak jawab dan hak koreksi serta hak minta maaf apabila diperlukan dari pengadu atau dari orang yang mewakili pengadu yang kedua kalau KPI itu kan ada juga mereka yang disebut P3SPS Pak jadi P3SPS itu seperti kode etik jurnalistik dia mengatur siaran yang ditayangkan oleh produk siaran baik radio atau televisi maupun melalui Youtube tetapi dalam hal seperti ini Youtube ini kan belum masuk ranah undang-undang penyiaran Pak Indra Mumpah jadi menurut saya kalau itu sebagai produk pers karena dia dikeluarkan oleh perusahaan pers mungkin Dewan Pers menurut pendapat pribadi saya lebih tepat kalau itu nanti kalau itu ditayangkan di Trans 7 misalnya Bu Silvi nah ini baru bisa di KPI menurut hemat saya karena ini kan hanya di Youtube saja yang saya amati begitu Mas Indra jadi itu bisa produk pers itu bisa ditayangkan dimana saja dan ditulis dimana saja platformnya tetapi kalau sepanjang itu dihasilkan oleh kalangan jurnalis perusahaan pers itu ranah kami menganggap Dewan Pers itu sebagai produk jurnal tapi sudah ada hasilnya belum ya Pak Asep ya apakah sudah ada hasilnya bahwa ini melanggar kode etika atau tidak sudah ada hasilnya ya kami belum mendiskusikan karena pengaduannya belum masuk kami kan ada sistem pengaduan melalui online apabila nanti ada pengadu kami masuk kami ini kan menerima pengaduan ratusan ya jadi ini masih pendapat pribadi-pribadi peranggota ya karena kalau tersebar di berbagai media juga masih pendapat pribadi-pribadi masih pendapat pribadi anggota di OnePES dan wartawan senior dan lain-lain nah apabila sudah masuk ke ranah pengaduan nanti kami di komisi pengaduan mensidangkannya merapatkan lah kira-kira ya apa saja pengaduannya seperti apa apa yang diadukan dan apa tuntutannya nah tentu dalam undang-undang PES ya ada hak jawab dan hak koreksi gitu yang kemudian dipasilitasi oleh Dewan PES untuk kemudian disampaikan di dalam forum yang sama gitu kira-kira Mas Indra oke Mas Abdulmanan sebenarnya dengan kasus yang seperti ini apakah ini menjadi apa ya menjadi sebuah presiden yang kurang baik begitu bagi keberlangsungan kebebasan pers di Indonesia ataukah ini justru menjadi pelajaran penting bagi para insan pers untuk apa ya kemudian bisa lebih melihat atau bercermin begitu untuk menghasilkan produk-produk persnya ya memang produk jurnalistik ini kan gak bisa terlepas dari konteks sosial politik saya kira kita kan ini juga karena konteks masyarakat yang terbelah sekarang ini kan juga berpengaruh kalau kita misalnya dalam situasi yang normal rasanya sih tidak akan ada begini jadi itu memang faktor yang memang harus dipertimbangkan dan menurut saya ya ini apa ini akan jadi presiden yang menarik di satu sisi kita harus menghormati kreativitas wartawan terutama di media-media penyiaran ini dan tapi kita juga menyadari sensitivitas keadaan yang itu mungkin harus dipertimbangkan supaya tidak menimbulkan efek yang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan saya kira ini dua hal yang saya kira harus dijaga keseimbangannya dan misalnya kenapa kalau kami diaji sih akan ini apa mengadvokasi membela dalam kasus-kasus begini karena jangan sampai misalnya wartawan atau orang-orang persis ini takut membuat kreativitas hanya karena digugat secara hukum ya itu tadi maksud pertanyaan saya maksud pertanyaan saya begitu Mas Abdul Manan itu yang harus harus dicegah dan saya kira kita juga mengingatkan kepada publik bahwa publik juga harus membela wartawan dalam situasi begini karena dalam banyak hal saya kira hanya pers yang bisa menjadi juru bicara publik ketika berhadapan terutama berhadapan dengan kekuasaan dengan pemerintah dalam situasi situasi tertentu malah orang digusur pasti gak bisa berharap ke pemerintah karena pemerintah yang menggusur yang bisa menjadi juru bicara publik itu adalah pers dan saya kira karena kita menyadari bahwa salah satu misi pers itu adalah menyuarakan yang tidak bersuara dan kita sering mendapatkan situasi jadi saya kira penting menjaga kebebasan pers itu karena itu bagian dari menjaga kebebasan kita itu disadari gak sama Bu Sylvia kira-kira Bu Sylvia bahwa pers ini adalah justru juru bicara publik yang paling ampuh Bu Sylvia saya ini pembaca suka membaca ya mas dan saya sangat mengagumi karya-karya jurnalistik dan selain itu saya juga seorang pengacara jadi segala tindakan saya saya sudah pikirkan matang-matang dan apa yang saya lakukan ini adalah atas dasar kemauan saya sendiri tanpa tekanan atau suruhan dari orang lain dan saya inisiatif Bu Sylvia ini berarti ya betul inisiatif melaporkan ini ya bukan dari Pak Menteri atau dari mungkin tidak ada sama sekali mas jadi saya luruskan begini Mas Abdul Manan saya datang ke Poldak Metro Jaya ke SPKT dengan niat konsultasi itu saja dulu konsultasi bagaimana kejadian dengan Bu Najwa Sihab di SPKT saya ditanya bawa apa Bu saya cuma bawa video video dari Youtube tentang Najwa terus menurut Mas gimana ini terus dia bilang tidak ada laptop di sana jadi saya suruh tunjukkan melalui HP kemudian running text sudah saya print saya berikan juga dan tidak sampai 10 menit saya langsung diarahkan ke cyber karena menyangkut jurnalistik dan menyangkut pejabat negara akhirnya saya turun bertemulah saya wartawan-wartawan saya juga tidak tahu itu sampai viral saya tidak menyangka di wartawan juga saya tidak bicara banyak karena apa Bu ya menurut saya karena bukan produk jurnalistik dan itu cyberbullying dan perbuatan tidak menyenangkan apakah ada LP-nya ya belum saya baru konsultasi sudah clear di sana Mas kemudian di pelintir-pelintir inilah yang saya bikin pusing Mas ya kan saya akhirnya ke cyber dari cyber wartawan minta balik saya tidak mau Mas saya bukan cari ketenaran Mas saya cuma mau cari kebenaran akhirnya langsung saya ke Dewan Pers di Dewan Pers silahkan cek ada daftar hadir saya saya hanya ditemui oleh seorang karyawan perempuan saya tidak mau menyebutkan namanya dan tidak sampai tiga menit saya duduk cuma bilang Mbak bikin surat resmi saya jawab resmi gitu saja Mas jadi saya menurutkan di sini saya ke SPKT berarti ini sebenarnya sekaligus Ibu Silvia mengklarifikasi ya bahwa bukan melaporkan kemarin tapi kalau laporkan ada LP nya Mas tadi di awal tadi soalnya kan kita pertanyaan juga melaporkan Ibu Silvia menjawab dengan yakin itu melaporkan sebagai cyber bully niat melaporkan akan tetapi kemudian dari SPKT diarahkan ke cyber di cyber kami konsultasi memang ada poin-poinnya kemudian beliau menyarankan ke Dewan Pers karena ini leg spesialis katanya hukum yang khusus makanya saya ke Dewan Pers kalau melaporkan seperti apa ya Mas kalau bahasa hukum kan harus ada surat LP lapor resmi nya ya bahkan sepulang saya dari Dewan Pers wartawan masih kejar saya dan saya membuat surat pernyataan kepada Dewan Pers saya sebarkan kalau saya tidak belum melaporkan baru konsultasi saya ceritakan yang tadi tapi kemudian di pelintir-pelintir inilah masa yang saya bikin apa ya gak enak hati sama persnya sendiri Mas ya 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 oke berarti kembali ke medianya lagi ini pelintir ya oke Ibu saya klarifikasi ya berarti Ibu memang waktu itu hanya konsultasi ya terhadap kasus wawancara kursi kosong itu ya oke dan Ibu hanya berpikir apakah ini saya berbullying atau tidak atau sudah berpikir ini saya berbullying kalau sudah berpikir sudah Mas oke karena kembali lagi ke tadi kalau ini bukan karya jurnalistik makanya saya larinya ke cyberbullying tetap meyakini bahwa ini bukan karya jurnalistik menurut Bu Sylvia ya oke ini karena juga masuk pada segmen terakhir Bu ya saya ingin tanya sebagai penutup kalau kemudian berjalannya berjalannya nanti prosesnya dan kemudian kalau kita simak masing-masing pendapat dari bukan masing-masing sih beberapa dari anggota Dewan Pers yang gak dari beberapa yang Dewan Pers itu bahwa apa namanya apa lebih mengacu kepada kemungkinan nanti tapi saya belum tahu hasilnya tentu saja itu tidak tidak melanggar kode etik jurnalistik dan itu biasa saja artinya apa yang akan Bu Sylvia lakukan apakah tetap akan membawa ini meneruskan proses gak tahu proses hukum di kasus ini ataukah cukup sampai disini saja ya ketika saya konsultasi ke SPKT kemudian diarahkan ke cyber kemudian cyber bilang ini leg spesialis saya kemudian mengikuti ke Dewan Pers ketika kemudian Dewan Pers menyatakan tidak ada pelanggaran tidak ada kode etik yang dilanggar ya saya hormati mas akan tetapi saya mempunyai data dimana memang melanggar kan begitu cukup saya simpen saja mas mau diapain lagi ini kan keputusan dari Dewan Pers yang menyatakan tidak ada adalah andaikan jadi saya menghormati hukum mas oke baik sebagai penutup Pak Asep nanti juga Mas Abdul Manan mungkin ke Mas Abdul Manan dulu ya sekali lagi bahwa persoalan ini apakah nanti ke depan juga menjadi cerminan yang juga harus di apa namanya pelajari oleh insan pers itu sendiri ataukah memang justru pesan jangan takut dengan seperti-seperti ini kalau memang harus menggali dari pejahat publik mengkritisi dengan tajam dari pejahat publik lakukan saja untuk para insan pers ini ya saya kira ini ya Pak ini pelajaran juga bagi kita ya bahwa memang situasi politik itu memang berpengaruh terhadap sensitivitas isu ya tapi saya kira itu hendaknya tidak mengendulukan semangat kita komunitas pers untuk mengeksersize apa kewajiban kita untuk melakukan kontrol sosial itu saya kira itu yang sangat ditunggu oleh publik dan karena itu juga value dari kita menjadi wartawan dan tentu saja patokan utamanya adalah sebisa mungkin inovasi bisa seliar mungkin tapi jangan sampai terlalu menghancurkan pagar kode etik yang penting selama dalam koridor pagar kode etik itu saya kira itu wilayah yang masih bisa di tolerir dan ya kalau misalnya ada pelanggaran ya prosesnya secara etik dengan begitu kita akan menjadi pelajaran bersama buat kita oke baik Pak Asep mungkin sebagai penutup Pak Asep bisa memberikan apa namanya kesimpulan terkait melihat mungkin kasus menanti Menteri Kesehatan dengan kursi kosong ini menjadi pintu masuk sebagai pembelajaran yang jauh lebih besar lagi mungkin buat kita semua insan pers ini Pak Asep ya yang pertama dan pesan kepada masyarakat terutama ya apakah dengan mudah bisa melaporkan melaporkan begitu saja produk-produk jurnalistik pers ini sangat terbuka dan selalu 24 jam untuk menerima pengaduan terhadap produk-produk pers produk jurnalistik atau produk yang dianggap jurnalistik karena kami setiap tahun itu sekitar 400-500 bu Sofia jadi hampir setiap hari ada pengaduan dari seluruh Indonesia jadi memang sudah terbiasa kami menerima itu karena memang publik dan warga negara sudah memiliki kesadaran bahwa itu adalah produk pers yang harus dipertanggung jawabkan dan kedua Dewan PES akan meneliti pengkaji apakah produk pers ini rujukannya adalah sesuai dengan kode etik jurnalistik atau tidak apabila ada pelanggaran kode etik jurnalistik kami juga sudah memiliki prinsip-prinsip dasar jadi kepada siapa saja yang tidak puas terhadap karya jurnalistik tentu kami akan menangani secepat-cepatnya bahkan kami sendiri sekarang sudah ada tim khusus Busul Tia dan Mas Indra untuk menangani sengketa berita tentang pilkada yang jadi sudah sekian bulan lagi satu bulan lagi tapi kita sudah menyiapkan akan ada banyak pengaduan dan indikasinya itu sudah ada jadi memang kami di Dewan PES sangat berharap juga kepada publik ketidakpuasan itu baik sifatnya seperti pencemaran nama baik dan terus karena produk pers maka kami di Dewan PES sangat berharap kami menangani hal-hal tersebut secara khusus begitu Mas Indra oke baik terima kasih Pak Asep anggota Dewan PES Mas Abdul Manan Ketua Umum Aji dan Ibu Silvia Desumbarto telah bergabung bersama Crosscheck untuk akhir pekan kali ini terima kasih semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Itulah diskusi kami dalam crosscheckmedcom.id akhir pekan ini terima kasih sudah bergabung bersama kami tetap bergabung bersama kami di edisi Crosscheck untuk pekan-pekan selanjutnya di setiap akhir pekan di hari Minggu jam 10 pagi sampai jumpa selamat menikmati